Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan Selamat hari Minggu Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani di pagi hari ini Kiranya Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Baik saudara-saudara yang berada di Indonesia Baik yang di luar negeri Saudara-saudara yang di Malaysia, Filipina Dan yang di Timur Leste Bapak Ibu sedara dikasih Tuhan Selamat hari Minggu Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada Pagi hari ini saudara kita akan baca kebenaran firman Tuhan Yang tertulis dalam kisah para rasul 4 ayat 12 Kisah para rasul 4 ayat 12 demikian kebenaran firman Tuhan Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Puji Tuhan Jalan satu-satunya saudara Jalan satu-satunya Ungkapan yang terkenal Berkata ada jalan banyak jalan ke rumah Tetapi hari ini saudara dikasih Tuhan Ayat terenungan kita berkata Tidak ada jalan lain ke surga Hanya ada satu jalan Melalui Yesus Kristus Tuhan Saudara dikasih Tuhan Banyak orang menyepelekan kebenaran ini Hidup seenaknya berbuat semaunya Menjalani hari-hari menghabiskan umur sesukanya saudara Dan baru ketika berada di ujung jalan Timbul penyesalan luar biasa Air mata mengalir deras Tetap semua tidak ada gunanya lagi Sia-sia dan percuma Sudara dikasih Tuhan Beri bahasa berkata Sesal dahulu pendapatan Sesal kemudian tidak berguna Jalan satu-satunya Jalan kudus adalah jalan satu-satunya Menuju pintu kebahagiaan Tidak ada jalan lain Untuk setiap orang ingin hidupnya bahagia Di dunia ini dan di kekekalan Tidak ada jalan alternatif yang bisa kita pilih Untuk bisa sampai ke sana Oleh karena itu kita Harus berhati-hati Harus waspada Dan menentukan pilihan Sudara dikasih Tuhan Sekali salah pilih Maka kita akan menyesal selamanya Sekali salah pilih Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita bisa memperoleh keselamatan Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Ada jaminan yang begitu pasti Haleluya Kita pasti memperoleh keselamatan Bukan hanya selama kita mengembara di dunia ini Sudara Tetapi setelah kita menarik nafas yang terakhir Tersedia bagi kita surga yang kekal Tempat yang indah Nyaman Aman dan sentosa Sudara Disanalah Kita akan bertemu dengan para kekasih hati Dalam kekekalan yang abadi Puji Tuhan Setan berusaha menutup jalan ini Sudara Setan dengan segala pengalaman dan keahliannya Berusaha menutup jalan itu Menutup jalan itu dari penglihatan kita Setan membutakan mata kita Untuk tidak melihat jalan itu Setan berusaha mengelihkan ke jalan lain Yang nampaknya mulus, lancar, aman Tentram dan menawan Kita harus berhati-hati untuk tidak masuk dalam jebakan Setan Sekali Anda masuk dalam perangkapnya Akan sulit sekali keluar Akan sulit sekali untuk Anda melepaskan diri Pikir matang-matang Sudara Pertimbangkan dalam-dalam Berdiam dirilah sejenak Di hadapan Tuhan Sudara dikasih Tuhan Perlu merenung Jangan pernah ikuti emosi Juga keinginan daging Keinginan daging yang bisa membawa kita Kepada curang kebinasan dan kehancuran Hati-hati sebelum melangkah Selalu pandang Tuhan Sebelum mengambil keputusan Hanya Tuhan Yesus Satu-satunya jalan Tidak ada jalan lain Haleluya Haleluya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Kita berdoa Bapak di sorga Pagi hari ini Kami mengucap syukur Kasih setia Tuhan Pertolongan dan perlindungan Tuhan Dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Hingga kami ada pada pagi hari ini Oleh karena kasih Tuhan Itulah sebabnya Tuhan Kami mempergunakan hidup kami Untuk memuji muliakan nama Tuhan Dan mendengarkan kebenaran firmanmu Yang menjadi penonton di dalam kehidupan kami Menjadi suluh bagi setiap langkah perjalanan kami Terpuji termulialah Tuhan Pagi hari ini Hamba berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar Di minggu pagi hari ini Tuhan berkati Tubuhku selindungilah mereka dengan kuat kuasa daramu Berikan kekuatan hikmat pengetahuan Yang daripada sorga Tangan Tuhan Yang selalu menuntun Menjaga melindungi dan memberkati mereka Baik keluarga lepas Keluarga Tuhan berkati Lindungi Di dalam nama Tuhan Yesus Terpuji termulialah Tuhan Bagi hari ini Kekal untuk selama-lamanya Haleluya Haleluya Amen Bapak Ibu dikasih Tuhan Demikian perjumpaan kita bagi hari ini Kiranya Tuhan memberkati dan sampai berjumpa kembali Dalam renungan siang dan renungan malam nanti Dan kita berharap Pertolongan perlindungan Tuhan Selalu memberkati Bapak Ibu Seluruh para pendengar dimanapun berada Dan sampai jumpa Dalam kesempatan renungan berikutnya Renungan siang dan renungan malam Puji Tuhan Haleluya Amen Amen